Halo semua dan kembali lagi di channel Azraelon Hari ini gue mau nge-build sesuatu ya guys Ya seperti kalian yang tau Winda tuh beberapa waktu yang lalu Dia mencari-cari naga-naga yang dajal-dajal itu ya guys Game dajal, game naga-dajal Yang dia ngabisin sampe berapa juta Gatau untuk nyari satu naga doang tuh gue lupa Jadi ya hari ini gue mau nge-build yang namanya Immortal Dragon dari Dragon City ya Karena kenapa? Karena gue gabut gitu ya Karena ya kenapa tidak gitu gue buat ya Lagian juga di channel gue juga jarang buat organik Jadi ya kali-kali kita nge-build naga gitu ya Boleh kali ya Dan ya kita sekarang mulai dari kepala dulu Tapi sebelum kita mulai dengan video Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ke channel ini Karena channel ini banyak nge-build-nge-buildnya doang gitu ya Kalo doang gitu Tapi ya gitu ya guys Dan jangan lupa guys follow Instagramnya gue ya guys Tolong bantu hape 10.000 like gitu Tolong ya, tolong dibantu gitu Tolong Ya, jadi ya gue akan langsung nge-build kepalanya dulu Bersama si Chloris ya Chloris cuma ngebantuin kepalanya doang Nanti sisanya gue buat sendiri Dan ya kita langsung mulai aja ke videonya Oke guys Sekarang udah jadi ini ya Sekarang udah dibuat nih kepala naganya Ini kita masih pake netvision Kalo gak pake netvision dia begini ya Jadi Wow gitu ya Ini kepala naga immortal dragon ya Kalo kata windnya gimana? Nadanya Immortal dragon gitu ya Jadi pokoknya ini kepalanya ya Gue rada-rada modif dikit ya Biar lebih sangar dikit gitu Daripada di gamenya Di gamenya soalnya tuh Soalnya kayak buntel-buntel gitu guys Jadi ini kepalanya Ini tak ada tanduknya Ini tanduk-tanduknya dia kayak kambing gitu deh Kayak ada tanduk kambingnya Juga Ya disini ada matanya Idungnya Mulutnya Dan ya lain-lain ya gitu Sekarang gue mau buat Dari lehernya Terus mungkin gue buat badannya Jadi kita buat Buat badan kasarnya dulu ya Jadi ini pokoknya nanti disini Ada kayak garis ke bawah Terus ada something-something Ada badan Ada tangan Dan yang lain-lain Jadi ya kita lihat dulu ya guys Kita coba dulu Buat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ya jadi sekarang badannya gue udah selesai ya Jadi ini badannya Ini gue tau ini bentuknya masih kasar Masih jelek Gue tau Jadi gak usah komplain gitu ya Ya jadi ini bentuk kasar ya Ini kakinya masih buntung Tangannya masih buntung Juga terus bagian sini masih melencong Sebelah gitu Ini tebal sebelah ya Tapi Bentuk dasarnya sudah kelihatan Bentar atau Kasarnya ya Kasarnya udah kelihatan lah ya Kira-kira naganya begitu nanti Nanti Mungkin sahib nanti terakhir kali ya Gue gak tau So Ini badannya Ini kepalanya Ini gue copy ya Jadi ada cadangan Ada cadangan Jadi Kalo misalkan ada apa-apa gitu Ada Something-something yang wrong gitu ya Langsung Bisa di paste gitu Dan Gak rusak gitu Jadi Kalian kalo nge-build Pake build edit Ya selalu inget lah Kalo misalkan buat project gede Mungkin bikin copy-copiannya Jadi kalo ada yang rusak Tinggal dibenerin So anyway Kita lanjut nge-build lagi yuk Oke guys Jadi sekarang Udah ya Tangannya udah jadi Jadi gue sekarang Ini progres tangannya Kita lagi buat tangannya Ini gue ada buat copy-an ya Tung copy-nya disitu Terus ini kepalanya Dan Ini wool-wool Warna-warna wool ini Itu gunanya untuk menandain ya Nanti kan itu Di Dread City itu Dia ada armor-armornya gitu ya Badannya Jadi ini gue mau nandain dulu nih Tangannya kira-kira Dimana gitu ya Jadi Itu gunanya Dan Oh By the way Yang banyak yang nanya Ini kenapa warnanya begini Gue tau pasti banyak yang nanya Bang Kenapa pake sponge bang Kenapa pake wool bang Kenapa ngasih warnain Ya karena Kalo gue warnain langsung Itu Susah gitu nanti Warnain ya Jadi untuk ngepisahin bloknya Gue pake bloknya Macem-macem Yang gak ada hubungannya Sama naganya Jadi Waktu gue warnain Nanti kalo Maksudnya biar lebih Warnain tuh Biar lebih fleksibel nanti Warnainnya Gitu lah Intinya Intinya Begitulah Oke Kita lanjut lagi Nge-build Badannya Armornya lagi ya Maksudnya Sama-an Sama-an selamat menikmati selamat menikmati oke guys ya ini progressnya rada lama ya guys ini gue kira-kira buat sekitar 3 jam 2 jaman karena ini pake buat armor ini rada ribet ya ini gue tau ini warnanya mirip kayak bass lightyear gitu ya hijau sama ungu gitu tapi sabar ini nanti diganti santai gitu jadi ya ini ini armornya seperti di naganya ya mungkin sedikit beda karena di minecraft tuh rada susah kalau misalkan gue buat lebih akurat harus gue buat lebih gede lagi tapi ya gitu ya gue gak kuat gitu gue buat sendirian gitu capek anyway kita ini tinggal warnain aja sih basically tinggal warnain tapi sebelum kita warnain kalian lupa sesuatu ya kita ini buat naga gitu bukan buat kadal atau dinasarus atau kambing atau kata temen gue ayam gak tau kenapa emang mirip kayak ayam sih bentuknya cuman ya nanti disini kita akan buat sayap nih bagian kanan kirinya dan ya ke lentung gue aja dan kita lanjut lagi gitu tapi gue mau istirahat dulu ya guys gue mau istirahat dulu sabar ya guys tapi pokoknya ini kita abis ini lanjut timelapse-nya lagi gitu dan ya kita langsung mulai aja ngebuild lagi pipipipi selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih